Seperti ini semua, semua malam pagi bu Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan duduk Bagaimana kabarnya anak? Baik Baik Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Alhamdulillah, makasihlah semua ya Sudah serapan? Sudah Nah hari ini kita akan belajar mengenai pesan surah Anasya Masih sebelumnya berdoa dulu Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru lukuk berdatang milik sami Ya koru Terima kasih Mudah-mudahan doa kalian diterima oleh Allah SWT Amin Untuk selanjutnya silahkan menyanyikan lagu kebangsaan Silahkan berdiri semua Lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Garuda Pancasila Yuk pipipin Kalau ketuanya Satu, dua, tiga, dua Garuda Pancasila Aku tak perlu kumbu Kita akan duduk Anak-anak Pada pagi hari ini Materi yang akan kita pelajari yaitu pesan surah Anasya Kita akan belajar bagaimana Tandungan atau makna yang ada di dalam Quran surah Anasya Sebelumnya masih ingat Bagaimana lafal Quran surah Anasya Masih apa? Sudah lupa? Masih Coba lafal Quran bersama-sama A'udhu Billah dulu A'udhu Billah Iminat Shaito'i 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 Jadi yang kita pelajari hari ini Kita ingin mengetahui Bagaimana kandungan surah Anasya Di tujuan kita yang pertama Akan menyebutkan arti Anasya Anasya itu apa? Kemudian yang kedua Yang kedua menyebutkan di mana Quran surah Anasya itu diturunkan dan berapa jumlahnya Yang ketiga Yang ketiga menyebutkan pesan pokok yang terkandung Di dalam surah Anasya itu di dalam surah Anasya itu artinya diambil dari kata Anasya ya Artinya pertolongan Pertolongan Allah Kalau dilihat dari artinya Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Jadi Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman Dengan memberikan kemenangan Setelah tadinya Apa? Diusir Setelah tadinya Dianiat 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 Ayat Tetapi Allah memberikan kemenangan Kepada orang-orang yang beriman Kemudian Allah memerintahkan kepada kita Supaya kita ini banyak bertasbih Bertasbih itu artinya Mensucikan Allah Menucikan Allah Kemudian Banyak-banyak beristighfar Istighfar itu apa? Memohon Mampun kepada Allah Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu maha Mengampun Jadi yang mengampun di dosa itu siapa? Allah Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah Nah coba sekarang perwakilan saja Untuk menyampaikan pendapatnya Dan coba kelompok dua Silahkan Manfaat Manfaat mengetahui pesan Quran Surat An-Nasul Satu Kita bertambah yakin akan pertolongan Allah Dua Kita akan senantiasa bertasbih Bersyukur dan bertawabat atas segala dosa Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah kita bisa menyampaikan Manfaat belajar surat An-Nasul Mengetahui pesan-pesan surat An-Nasul Kita beri opros kepada regu atau kelompok dua Surat An-Nasul Surat An-Nasul diambil dari kata An-Nasul yang artinya pertolongan Yang kedua Bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada sebabannya yang beriman Yang ketiga Perintah untuk bertasbih atau menguji kepada Allah Bersyukur Kemudian beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Mungkin dari sini kita belajarnya Mungkin ada yang ingin ditanyakan Silahkan bertanya Ada yang ditanyakan enggak? Baiklah kita tutup belajar kita pada pagi hari ini Dengan membaca doa Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!